Keluarga Ibu Reva? Keluarga Ibu Reva? Bayinya sudah lahir dan sudah dimandikan. Bisa masuk dokter? Ya, silahkan masuk. Masuk. Ada coba-coba? Enggak ada coba-coba. Selamat ya, Ibu Reva. Bayinya laki-laki sehat. Beratnya 3,2, tingginya 58 cm. Bayang. Saya permisi dulu ya, Ibu. Iya, Ibu dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Mas Anton. Coba Mas Anton ada di sini, nemenin aku. Ini kita sudah lagi. Ini kasihan, ini. Kasian. Dia harus ketemu sama Anton. Anaknya harus ketemu lah sama bapaknya. Tanya dulu, mau enggak nanya. Udah, siap. Mantap. Eh. Cantu. Lihat nih hari ini. Gue lagi kaya raya. Wah. Kita makan-makan dulu. Lu mau makan di mana? Pada pesendak. Bebas. Gue yang trakter ini enggak. Eh, gue heran sama lu. Duit lu gak habis-habis. Lu mau tau? Iya. Lu mau tau? Tunggu nih. Gue habis ngejual bobi-bidi gue. Kemarin ada yang datang ke rumah gue. Langsung bayar cash. Ada semuanya. Gue ambil. Iya. Ini dah. Parah lu, Ton. Bini lu porotin. Sampai gak sadar, Bini lu. Rumah sama mobilnya lu jual. Eh, Ton. Bini lu kan damai gede tuh. Kenapa lu gak jagain? Kan mau lahiran. Juster itu. Gue malas ngerti bini gue lagi lahiran. Orang bukan anak gue. Eh. Terus. Guna dia bergerak. Mana mau kau begini? Hahaha. Bisa aja lu. Lu yang rugi, ya enggak? Iya. Kita nikmatin dulu dah. Eh, Anton. Mau juga lu sini. Eh. Wah lu kemana? Masih aja marah nih bocah. Cantik. Nih liat. Tuh gak apa-apa nih. Tapi kok Beno heran ya. Tadi kan si cantik nyusruk. Cuman gak ada yang lecet. Gak ada yang lebam. Aman loh. Ya iyalah cantik kan kuat. Otot kawat muka besi kilang. Hah? Eh cantik. Di mana-mana otot kawat tulang besi. Cuma gatot kaca. Kalau cantik gatot apa? Gagal total. Barang reject ya? Iya iya iya. Mukanya cemong tuh Beno. Eh emang udah cemong dia? Emang udah cemong? Iya kan dia tanya mukanya cemong. Enggak. Ini emang udah cemong. Gara-gara nyusul tadi. Oh iya iya. Kemana si Daddy nih orangnya? Ya pak mau beca pak? Beca. Beca. Oh ini pasti juragan Aris ya? Ya iyalah. Oh. Ini pasti orang yang lagi ditolongin sama si Daddy. Iya kan? Biasaan tuh anak. Yang kemarin aja belum setoran. Tambah lagi kalo tiap minggu. Selalu dia gratisin orang naik beca. Makanya dia gak pernah dapet target. Apa lagi main perang-perangan ya? Aduh cah. Targetnya dimana? Cak, cak bukan target perang-perangan. Target pemasukan Daddy buat setoran sama juragan Aris. Tidak.